Kisah Sudiru menghadapi jelmaan Nagawana Dalam menjalani kehidupan di dunia ini, terkadang menjadi orang baik saja belumlah cukup untuk bisa menghindari sebuah permasalahan. Kebaikan yang tertanam di dalam hati dan pikiran seseorang akan sirna jika tidak disertai dengan kesabaran dalam menghadapi sebuah permasalahan. Karena sejatinya, dalam kehidupan ini kita akan selalu berpindah dari satu persoalan ke persoalan lain dan dari satu permasalahan ke sebuah permasalahan lainnya. Jadi sebuah kesabaran akan membuat seseorang senantiasa berlaku bijak dalam menghadapi semua persoalan dalam sebuah permasalahan di dalam kehidupan ini. Setelah banyak membantu warga desa di sekitar tempat tinggalnya, Sudiru menjadi semakin terkenal sebagai seseorang yang memiliki keahlian dalam hal-hal yang berkaitan dengan hal gaib. Nama Sudiru bahkan sudah cukup terkenal hingga sampai ke kota dan banyak orang-orang kota yang datang ke rumah Sudiru untuk meminta bantuan dalam mengatasi persoalan-persoalan yang sedang mereka hadapi. Karena semakin sibuk membantu orang-orang, Sudiru pun pada akhirnya mau mengajari Sri Kanti beberapa ilmu kanuragan untuk berjaga-jaga jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Salah satu diantara ilmu-ilmu yang diajarkannya adalah ajian sindung segoro dan ajian sulur geni. Melalui laku tirakat yang sudah lebih dari satu tahun di jalaninya, Sri Kanti dapat menguasai ilmu-ilmu yang diajarkan oleh Sudiru termasuk mata batinnya yang sudah terbuka sempurna kala itu. Widano kecil yang sudah berusia sembilan tahun pun mulai menuruni kemampuan ayahnya secara alami. Mata batinnya pun mulai terbuka sempurna dan ia pun dapat melihat sosok-sosok yang ada di sekitar rumah tempat tinggalnya. Hari itu Gatra Pauwira dikejutkan oleh sebuah benda yang melayang karena dilempar oleh Widano. Tapi karena biasanya benda itu akan menembus dirinya, Gatra Pauwira pun membiarkan saja benda yang dilemparkan oleh Widano itu melayang karanya. Dan tanpa disangka-sangka, benda yang dilempar oleh Widano itu tepat mengenai kepala dari Gatra Pauwira dan sosok jin yang selalu menjaga keluarga Sudiru itu pun merasa kesakitan. Apa jangan-jangan bocah ini sudah bisa melihatku? Bisik Gatra Pauwira dalam hatinya. Tapi anehnya, setelah dengan sengaja ia melemparkan sebuah benda yang berupa potongan kayu ke arah Gatra Pauwira, Widano bersikap seolah-olah sedang tidak terjadi sesuatu di sekitaran. Ia terus saja memainkan barang yang dipegangnya sehingga membuat Gatra Pauwira keheranan. Karena merasa penasaran dengan Widano, Gatra Pauwira pun mendekati bocah kecil yang sedang asik bermain itu sambil terus mengamatinya. Tapi lagi-lagi, Gatra Pauwira dibuat kembali terkejut ketika Widano langsung menampar wajah seram sosok penjaganya itu dengan keras menggunakan tangan kanannya yang masih sangat halus itu. Dan sambil tertawa geli, Widano pun langsung menjulurkan lidahnya ke arah Gatra Pauwira tanpa sedikitpun rasa takut. Ketika malam tiba dan semua sedang berkumpul di pelataran rumah milik Sudiro, Gatra Pauwira pun memberitahukan kepada sahabatnya itu tentang kejadian yang dialaminya tadi siang bersama Widano. Walau merasa terkejut, tapi Sudiro dan Sri Kanti pun tertawa senang mendengarnya. Begitu juga dengan Kiwanasella atau Ki Blarak dan Kiwanataru alias Ki Anom, keduanya tertawa kalau mendengar apa yang diceritakan oleh Gatra Pauwira dan semakin tertawa lagi membayangkan kejadian lucu tersebut. Aku belum mengajarkan apapun ke Widano, Gatra. Ujar Sudiro dengan mantap. Bahkan kami juga baru tahu, jika mata batin Widano itu telah terbuka sempurna malam ini, Wira, Ibu Sri Kanti dengan senyum rekah dan memandang penuh kebahagiaan ke arah Sudiro. Jika benar begitu, maka anakmu itu akan memiliki kemampuan yang bahkan akan melebihi kemampuanmu, Diro. Dan kau tidak boleh sembarangan dalam mendidik Widano. Balas Gatra Pauwira dengan wajah serius. Ya, benar Wira. Seiring berjalannya waktu, aku akan terus membimbing Widano dengan baik dan sepenuh hati. Dan aku juga tidak ingin Widano mengalami masa-masa sulit seperti aku dan ibunya dulu. Balas Sudiro menjelaskan, Tapi, di tengah-tengah perbincangan hangat antara Sudiro, Sri Kanti, Gatra Pauwira, Kiwana Sela, dan Kiwana Taru, mereka semua dikejutkan oleh kemunculan Widano yang sama sekali tidak diketahui oleh Sudiro. Padahal, baik Sudiro maupun Gatra Pauwira sama-sama memiliki indera perasa yang sangat kuat dan dapat mendeteksi kehadiran seseorang dari jarak yang cukup jauh. Tapi anehnya, baik Sudiro maupun Gatra Pauwira tidak dapat merasakan adanya energi dari Widano yang tiba-tiba saja muncul di antara mereka. Jaga dia baik-baik, Diro. Kemampuannya akan jauh lebih besar dari kemampuanmu. Ujar Kiwana Sela sambil mengusap-ngusap kepala Widano. Kesokan harinya, semua berjalan normal seperti biasanya. Widano yang sudah sekolah pun berangkat ke sekolahnya bersama teman-teman seusianya. Gatra Pauwira yang memang dipercaya untuk menjaga Widano pun senantiasa mendampingi sosok bocah kecil yang mulai menunjukkan bakat alami seperti ayahnya. Sementara itu, Sri Kanti beraktifitas seperti biasa di rumahnya dan Sudiro yang sedari pagi pergi bersama Pak Desa Mino pun belum terlihat pulang walau hari menjelang siang. Tapi rupanya, kebahagiaan yang baru beberapa saat dirasakan oleh Sri Kanti dan juga Sudiro pun mulai mengalami cobaan. Ketenangan Sri Kanti dan Sudiro pun mulai terusik oleh sesuatu yang sangat memingungkan. Sesampainya di rumah, tiba-tiba saja Sudiro mendapatkan serangan mematikan dari Sri Kanti yang terlihat sangat marah kepada dirinya. Padahal Sudiro merasa tidak ada yang salah dengan dirinya saat itu. Pertarungan sengit pun terjadi antara Sudiro dan juga Sri Kanti yang benar-benar dibakar amarah kala itu. Kanti, tenang. Apa yang membuatmu melakukan semua ini? Ujar Sudiro berusaha meredam amarah istrinya itu. Tapi Sri Kanti yang terlihat sangat marah itu tidak menjawab pertanyaan dari Sudiro dan terus saja menyerangkan dengan ajian-ajian yang telah diajarkan oleh Sudiro. Ajian sulur geni dengan tingkat mematikan pun mulai dilesakan oleh Sri Kanti ke arah Sudiro bergantian dengan ajian sindung segoro yang merupakan ajian tingkat berikutnya setelah ajian sulur geni. Tidak sekalipun Sudiro membalas serangan-serangan dari Sri Kanti hingga akhirnya Widano keluar dan menatap tajam ke arah Sudiro seolah seperti ingin mengatakan sesuatu. Tapi tidak berselang lama, suara Widano pun terdengar di telinga Sudiro kala itu. Widano yang mulai memiliki kemampuan-kemampuan ilmu batin alami itu mengatakan hal yang membuat Sudiro benar-benar terkejut. Dia itu bukan ibu pak, dia itu dari bangsa siluman. Ujar Widano melalui telepatinya kepada Sudiro. Mendengar apa yang dikatakan oleh Widano itu, Sudiro pun merasakan sebuah dilema pasalnya. Dia juga tidak sepenuhnya mempercayai Widano yang tiba-tiba saja muncul dari dalam rumahnya tersebut tanpa adanya Gatra Pawira. Tapi setelah membuat pertimbangan yang matang, Sudiro yang bertarung di rumahnya dan memiliki persiapan matang pun langsung melesakan ajian sindung geni dengan butiran pasir laut selatan yang berubah menjadi bola api berukuran kecil dan langsung mengurung tubuh Sri Kanti. Apakah kau tega? Hah? Apakah kau tega membunuh istrimu mas? Tanya Sri Kanti yang sedang terdesak itu. Jangan dibunuh, Pak. Hanya makhluk itu yang dapat menuntun kita menemukan ibu. Ujar Widano lagi melalui telepatinya. Mulai percaya dengan apa yang sudah dikatakan oleh Widano, Sudiro pun langsung mengunci energi milik sosok makhluk yang menyerupai Sri Kanti secara utuh. Baik dari rupa, energi, dan aura hingga ilmu-ilmu yang dimilikinya. Ribuan bola pasir yang panas dan berwarna merah menyala itu perlahan-lahan mendekati tubuh sosok yang menyerupai Sri Kanti hingga akhirnya sosok itu berubah menjadi sosok makhluk bertangan empat dengan sayap-sayap hijau kecoklatan di punggungnya dan dua bola mata besar. Karena belum juga mau menyerah, akhirnya Sudiro pun memanggil sosok ular besar yang bersembayam di dalam tubuhnya. Tidak butuh waktu lama. Sosok ular besar berwarna merah dengan dua sungut panjang di dahinya muncul dan langsung melilit sosok makhluk yang sekilas mirip dengan belalang daun itu. Buat dia bicaraki. Aku akan menanyakan sesuatu kepada anakku dulu. Ujar Sudiro yang kini sudah berhasil meringkus musuhnya. Bisa-bisanya makhluk itu menembus pagar gaib di rumah ini dan dia juga sangat mahir menirukan ajian-ajian dari Sri Kanti gumam Sudiro dalam hatinya. Makhluk jelek itu tadi menyerang Paman Wira, Pak. Hingga Paman Wira terluka dan menghilang dari penglihatan Dano. Ujar Widano yang kini sudah berada di pelukan Sudiro. Lalu, lalu di mana ibu mau berada, Dano? Tanya Sudiro kepada Widano. Sesampainya Dano di rumah, ibu sudah tidak ada di rumah, Pak. Jawab Widano yang semakin membuat Sudiro merasa khawatir. Baik, baik, nak. Tunggu sebentar di sini. Biar bapak selesaikan dulu masalahnya, ya. Balas Sudiro sambil mengusap kepala anak lelakinya itu. Sosok makhluk gaib berwujud aneh dan menyeramkan yang hampir kehabisan energi karena dililit dengan kencang oleh Tirta Bagia itu pun mulai dibiarkan menghilang nafasnya setelah Tirta Bagia melepaskan lilitannya. Siapa kau sebenarnya? Dan apa tujuanmu datang ke tempat ini? Tanya Sudiro sambil terus memandangi sosok makhluk aneh tersebut. Ah, aku adalah walang limaran. Dan aku ditugaskan untuk menghabisimu. Balas sosok makhluk gaib bernama walang limaran itu. Siapa? Siapa yang sudah memerintahkanmu? Dan di mana istriku sekarang? Hah? Balas Sudiro yang merasa kesal dengan jawaban dari walang limaran. Ah, 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 namamu sudah terkenal di dunia kami Sudiro. Dan kau sudah membuat para raja dari alam gaib murka dengan ulangmu yang terus-terusan saja menggagalkan pekerjaan kami. Jawab walang limaran menjelaskan. Sudah hilang, sudah hilang ini semua Sudiro. Bunuh aku, bunuh aku. Hahaha, imbu walang limaran yang sedang berusaha membuat kacau hati dan juga pemikiran Sudiro. Di mana istriku berada, limaran? Tanya Sudiro yang sama sekali tidak terpancing dengan apa yang dikatakan oleh walang limaran. Mati. Dia sudah mati Sudiro. Hahaha, jawab sosok walang limaran yang membuat Sudiro naik pitam dan langsung menggerakkan seluruh energinya untuk menghabisi musuhnya tersebut. Pak, jangan pak, ibu masih hidup. Kalau bapak memusnahkan makhluk itu, maka akan sulit untuk kita mencari keberadaan ibu. Seru Widano yang membuat Sudiro langsung menghentikan serangannya. Bocah sialan. Tahu apa kau? Balas walang limaran sambil meluda ke arah Widano. Eh, jangan pernah kau hina anakku limaran. Balas Sudiro yang langsung memasukkan butiran-butiran pasir panas dengan ajian sindung geni melalui setiap lubang yang andi tubuh walang limaran. Rasa sakit yang tak terhinggapun membuat sosok walang limaran berkuling-kuling dan merontah-rontah menahan panas dan rasa sakit di dalam tubuhnya. Sementara itu, Sudiro membiarkan walang limaran yang pasti terus saja berkuling-kuling menahan sakitnya sambil berbicara kepada Widano. Danu, apa yang sebenar terjadi pada ibu mudanu? Tanya Sudiro sambil mengajak anaknya masuk ke dalam rumah. Sementara itu, Tirta bahagia tetap mengawasi sosok walang limaran yang kini sedang mengalami sakit luar biasa di hadapannya. Tadi, Danu ketemu ibu di jalan, Pak. Dan ibu langsung mengajakku segera pulang tapi aneh. Ketika aku sampai di balik bukit telaga mati, ibu malah menyerang paman Wira. Dan pertarungan terjadi hingga paman Wira terluka parah dan langsung pergi. Ujar Widano menjelaskan. Dan setelah itu, sosok ibu yang ternyata adalah makhluk gaib itu membawa Danu pulang, Pak. Ibu Widano yang membuat Sudiro terkejut. Pantas saja. Dia bisa masuk menembus pagar gaib yang mustahil ditembus makhluk manapun. Gumam Sudiro dalam matinya. Setelah tahu duduk permasalahannya, Sudiro pun langsung mengendurkan energinya dan mulai mengeluarkan kembali butiran-butiran pasir yang berada di dalam tubuh sosok walang limaran. Dan setelah itu, Sudiro kembali bertanya kepada sosok walang limaran yang nampak takut untuk menatap wajah sangar dari Sudiro. Pantas saja. Namamu mengguncang jagad dunia hitam, Sudiro. Ternyata kemampuanmu lebih dahsyat dari apa yang sudah aku bayangkan. Ujar walang limaran sambil menudukan wajahnya. Aku bisa. Aku bisa terus menyiksamu dengan butiran-butiran pasir panas dan juga jarum-jarum panas dari dalam tubuhmu. Sekarang, aku tanya sekali lagi. Kemana kau sudah membawa istriku? Tanya Sudiro sambil menggerakkan energinya. Tugasku hanya untuk mengacaukan rumah tanggamu lalu membunuhmu, Diro. Sementara istrimu dibawa oleh para penggawa lain dari kerajaan tempatku tinggal. Balas walang limaran yang terus saja menudukan wajahnya. Kemana? Kemana teman-temanmu membawa istriku, Limaran? Tanya Sudiro yang terlihat semakin geram. Mandala. Mandala ala swetan. Sebuah kerajaan gaib di tengah hutan belantara yang berbatasan dengan empat mandala kiri yang ada di sana. Jawab walang limaran menjelaskan. Baik. Baiklah, Limaran. Sekarang pergilah bersama sisa-sisa pasir panas yang ada di dalam tubuhmu itu. Balas Sudiro yang membuat walang limaran merasa ketakutan merasakan siksaan yang baru saja dialaminya tadi. Aku, aku akan membawamu kemendala ala swetan, Diro. Tapi berjanjilah, jangan lagi kau gunakan ajianmu itu lagi. Balas walang limaran yang langsung memohon kepada Sudiro. Saat ini, tinggal kau lah satu-satunya temanku yang tersisaki. Apakah aku dapat meminta bantuanmu? Tanya Sudiro kepada sosok ular besar berwarna merah yang ada di dalam tubuhnya. Pasti, Diro. Pasti. Karena aku sudah bersumpah untuk terus bersamamu dan bantumu. Jawab sosok tirta bahagia yang membuat walang limaran diam terpaku. Kiwana Sela dan juga Kiwana Taru sepertinya juga diikuti julik oleh para penggawa mandala ala swetan. Sedangkan Gatra Pawira sedang terluka parah dan aku pun tidak tahu keberadaannya saat ini. Menurutmu, apa yang harus aku lakukan, Ki? Ujar Sudiro yang mencoba bertanya kepada tirta bahagia. Selamatkan anakmu, Diro. Sebaiknya kita kembali ke lembah balulang untuk menemui jenggala suta. Jawab tirta bahagia dengan tegas. Baik, baik laki. Amankan walang limaran dan ayo. Segera kita pergi ke lembah balulang. Jawab Sudiro yang langsung bergegas berjalan menuju ke arah Widanu. Sesampainya di lembah balulang, Sudiro pun langsung menceritakan tentang apa yang terjadi dan kembali menimpan dirinya. Baru saja keluarga kecil itu merasakan kebahagiaan tapi semua itu kembali diusik oleh pihak-pihak yang merasa terganggu oleh kehadiran Sudiro yang sudah membantu banyak orang yang mengalami masalah-masalah spiritual. Mandala Alaswetan adalah sebuah kerajaan gaib yang dipimpin oleh bangsa jin yang berwujud kerak bertubuh besar, Diro. Kekuatan mereka bisa dibilang besar karena mereka sering dibantu dari Mandala Giri yang ada di sekitaran hutan larangan tersebut. Ujar Aba Uta yang tampak prihatin dengan apa yang sedang menimpan Sudiro saat kala itu. Tunggulah dulu sementara waktu di sini sampai ketiga temanmu pulih, Diro. Ibu Aba Uta yang membuat Sudiro terkejut. Apakah Gaterapawira, Kiwanasella, dan Kiwanataru ada di sini, Pak? Tanya Sudiro penasaran. Aku menemukan ketiganya terluka parah, jauh, sebelum mereka sampai di lembah ini, Diro. Mungkin nanti akan ada hal yang dapat mereka ceritakan tentang semua kejadian yang sudah menimpamu saat ini. Jawab Aba Uta sambil menepuk-nepuk Pundaksudiro. Dan satu lagi, Diro. Suruh teman barumu itu untuk pergi ke air terjun agar semua energi negatifnya hilang. Ibu Aba Uta sambil memandangi walang di barat. Setelah beberapa hari menunggu, akhirnya Kiwanasella dan juga Kiwanataru pun sudah kembali pulih dan sudah berada di kediaman Aba Uta. Tapi ada sesuatu yang aneh dari Kiwanasella serta Kiwanataru kala itu. Dari sorot kedua mata mereka, sepertinya mereka sedang menaruh rasa kesal dan juga rasa marah kepada Sudiro yang dianggap telah menyebabkan semua permasalahan baru di dalam keluarganya. Manusia berhati-hati setan itu ternyata sudah berada di sini, Ki. Ujar Kiwanasella kepada Kiwanataru. Ya, mungkin. Mungkin dia ingin menjelaskan kepada Radin Jenggala Suta tentang perasaannya kepada sosok perempuan yang dibawanya pulang beberapa waktu yang lalu. Balas Kiwanasella yang membuat Sudiro mengrenyitkan dayinya. Ada apa, Ki? Ada apa yang sebenarnya terjadi? Tanya Sudiro sambil memandangi wajah Kiwanasella dan Kiwanataru secara bergantian. Kami, kami yang seharusnya bertanya, Diro. Ada apa dengan hatimu? Sehingga kau tega membawa perempuan lain ke dalam rumahmu hingga menyebabkan istrimu marah dan lalu pergi. Lalu menyerang kami berdua hingga kami terluka parah dan hampir mati. Balas Kiwanasella dengan nada suara meninggi. Cukup, cukup. Hentikan dulu perdebatan kalian. Sepertinya ada salah paham diantara kalian. Saud Aba Uta yang mencoba menengahi perdebatan antara Kiwanasella dengan Sudiro. Ceritakan dulu. Ceritakan dulu dengan jelas duduk permasalahannya Ki. Ibu Aba Uta yang meminta kepada Kiwanasella untuk bercerita. Biar aku saja yang menceritakannya Raden. Sepertinya sahabatku itu hatinya sedang panas. Sambung Kiwana taruh sambil menatap tajam ke arah Sudiro. Siang itu, aku dan Kiwanasella yang biasa menjaga Serikanti ketika dia keluar dari sekitaran rumah. Dibuat terkejut ketika kembali bersama Serikanti. Waktu itu, Serikanti yang pergi menengok kedua orang tuanya bersama kami pulang dengan harapan Sudiro sudah berada di rumah. Karena memang dia pergi dari sebelum Fajar muncul. Tapi, aku, Kiwanaasella dan juga Serikanti dibuat terkejut ketika melihat Sudiro sudah berada di dalam rumah dan sedang bercumbu di dalam kamarnya bersama wanita lain Raden. Ujar Kiwana taruh yang membuat semua orang di tempat itu terkejut. Serikanti yang tidak kuasa melihat pemandangan tabu itu pun akhirnya berlari keluar rumah. Hingga akhirnya, kami berdua dapat menemukannya. Walau sempat tertinggal jauh dari Serikanti yang terus saja berlari sambil menangis, Imbu Kiwanaasella menceritakan. Tapi sialnya, semua kemarahan Serikanti dilampiaskan kepada kami Raden. Kami dibuat tidak berdaya menghadapi serangan-serangan mematikan yang terus dilancarkan ke arah kami berdua. Walaupun ada kesempatan untuk membalas, tapi kami memilih menahan. Karena kami tidak ingin menyakiti dan melukai Serikanti. Ujar Kiwanaasella mengakhiri ceritanya. Apa? Sungguh? Sungguh aku tidak melakukan semua itu Ki. Aku juga mengalami hal yang sama ketika aku sampai di rumahku. Bahwa Sudiro yang mencoba menjelaskan kepada kedua sahabatnya itu. Benar Kisella dan Kitaru. Sudiro juga mendapatkan serangan dari salah satu penggawa mandala alasuetan. Tapi Sudiro berhasil menaklukannya. Saud Aba Uta yang membuat Kiwanaasella dan Kiwana Taru terdiam lalu mengendurkan energinya. Sesampainya aku di rumah, Walang Limaran menyerupai wujud Serikanti dan langsung menyerangku dengan ilmu-ilmu yang telah aku ajarkan sebelumnya. Karena Walang Limaran ini memiliki kemampuan yang terbilang unik. Dia dapat menyerupai wujud seseorang dengan seluruh kemampuan dan energi serta juga auranya. Bahwa Sudiro menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Baru saja semua misteri dan permasalahan yang menimpa Sudiro dan Serikanti mulai terkuat, tiba-tiba saja muncul gelombang energi yang cukup besar dari arah air terjun. Tanpa menunggu lama, Aba Uta pun lalu meminta kepada Nyai Semala untuk membawa Widano masuk ke dalam rumahnya dan langsung memasang energi pelindung untuk menjaga daerah sekitar kediamannya itu. Walang Limaran ujar Aba Uta dan tanpa menunggu lama, Sudiro dan Aba Uta pun langsung melesat ke arah energi besar itu berasal. Dan betapa terkejutnya Aba Uta dan juga Sudiro ketika melihat seekor ular naga besar sedang memandang tajam ke arah mereka berdua. Tidak mungkin, tidak mungkin. Apakah warang Limaran juga mampu menyerupai sosok naga wana Diro? Tanya Aba Uta yang membuat Sudiro terdiam seribu bahasa. Maafkan saya, Aba. Saya justru membawa malapetaka ke lembaba lulang sesal Sudiro yang terlihat sangat marah. Sudah terjadi, Diro. Hilangkan semua rasa bersalahmu itu. Sekarang waktunya kita habis si walang Limaran yang telah menjelma menjadi sosok naga wana. Balas Aba Uta yang sudah siap untuk bertempur. Jangan khawatirkan anakmu. Ya aman bersama istriku. Karena energi pelindung yang aku pasang itu lebih kuat dari pagar gaib yang menyelimuti lembah ini. Imbu Aba Uta menjelaskan. Hanya aku yang tahu bagaimana sebenarnya sosok asli dari naga wana. Sedangkan kau juga tahu kelemahan dari sosok walang Limaran yang kini menyerupai naga petapa itu Diro. Ujar Aba Uta yang langsung melesat dan menyerang naga wana. Terima kasih Sudiro. Terima kasih. Kau telah membawa aku ke sebuah tempat yang banyak memberiku kekuatan. Seru walang Limaran yang kini sudah berwujud naga wana. Ah sial. Kenapa pasir-pasir ditupu walang Limaran tidak mau bergerak kelusu Diro yang juga didengar oleh Aba Uta. Itu karena energi besar milik naga wana yang mampu mengempaskan setiap energi yang menyerangnya Diro balas Aba Uta yang memang sudah beberapa kali melesatkan energi murni miliknya. Di saat-saat berbahaya itu Sudiro tetap terlihat tenang dan mencari cara untuk membuat walang Limaran kembali ke wujud aslinya. Sementara itu ledakan besar pun beberapa kali terjadi hingga membuat tempat yang sebelumnya terlihat sangat asri itu mulai terbakar dan porak-poranda. Sambil terus membantu Aba Uta Sudiro pun terus mencari cara untuk membuat walang Limaran kembali ke wujud aslinya atau mencari kelemahan dari sosok naga wana sendiri saat itu. Tetapi sosok penjaga hutan di wilayah barat itu terlalu kuat dan sangat sakti hingga tidak mudah dikalahkan oleh Aba Uta maupun Sudiro. Biasanya untuk dapat merubah wujudnya para siluman itu harus mengambil sesuatu dari makhluk yang ingin ditirunya Diro. Ujar Aba Uta yang kini sudah mulai terlihat lelah. Apa mungkin? Apa mungkin walang Limaran berhasil mendapatkan sesuatu milik naga wana, B? Tanya Sudiro yang belum juga dapat mengetahui kelemahan dari walang Limaran dengan wujud naga wana itu. Kalau begitu izinkan aku mengajak Widanuba sepertinya dia memiliki kemampuan untuk melihat apa yang tidak dapat kita lihat. Imbu Sudiro yang baru saja menyadari jika Widanula orang yang pertama tahu jika walang Limaran yang kala itu berwujud ibunya itu adalah sosok siluman. Ya, kalau begitu pergilah biar aku yang menahan agawana semampu kupalah Sabah Uta. Tidak mau tinggal diam Kiwana Sela dan Kiwana Taruh pun turun ke Palagan untuk membantu Abah Uta. Walau belum seutuhnya pulih tapi baik Kiwana Sela maupun Kiwana Taruh tidak ingin melihat kehancuran dari lembah balulang yang merupakan hutan dengan keindahannya tersendiri. Setelah masuk ke dalam energi pelindung yang melindungi rumah Abah Uta Sudiro pun langsung meminta izin kepada Nyai Semala untuk membawa serta Widanu keluar dan melihat sosok naga wana. Tapi betapa terkejutnya Sudiro ketika Nyai Semala membukakan pintu dan mendapati Widanu berdiri tegap dengan pakaian yang terbuat dari sisik ular berwarna kuning kemasan dan memendarkan sebuah energi pelindung besar dari tubuhnya. Cuba ini dulunya aku buat buatan aku tapi sepertinya saat ini Danu lebih cocok untuk mengenakannya. Ujar Nyai Semala sambil tersenyum memandangi tubuh kecil Widanu yang terlihat gagah dengan juba nagawana. Anakmu memiliki kemampuan di luar nalar diro tapi belum waktunya Danu untuk menggunakan seluruh kekuatannya. Jadi setelah pertempuran ini kau harus memikirkan cara untuk dapat mengunci energi besar yang ada di dalam tubuh anakmu ini. Imbu Nyai Semala menjelaskan setelah mendengar penjelasan dari Nyai Semala Widanu pun langsung berjalan menghampiri Sudiro sambil menuju ke arah nagawana. Dua tangannya itu pak Dua tangan dari siluman itu itu adalah titik lemahnya pak ujar Widanu yang tiba-tiba saja kedua bola matanya menghitam dan memendarkan cahaya kemerahan. Dua tangannya itu tidak sempurna pak yang membentuk bagian tubuh dari sang naga. Imbu Widanu sambil memegang rat tangan Sudiro dan seketika itu juga penglihatan Sudiro berubah hingga ia pun bisa melihat dua tangan yang tidak terbungkus sisi keras dari nagawana. Terima kasih Danu Terima kasih. Sekarang biar Bapak yang menyelesaikan semuanya balas Sudiro sambil mengusap lembut kepala Widanu. Setelah itu Sudiro pun langsung melesat dengan menggunakan ajian Trisaka Aji Raga yang langsung membuat tubuhnya menjadi dua. Selain itu tubuh asli Sudiro pun terlihat menggenggem tongkat Tirta Bagia yang memendarkan energi besar berwarna kemerahan. Melihat Sudiro telah melesat dan langsung menyerang nagawana Aba Uta dan Kiwana Sela serta Kiwana Taruh langsung mundur untuk memulihkan tenaga mereka. Sementara itu Sudiro dengan serangan-serangan mematikan terus menggempur pertahanan nagawana yang mulai mencari kesempatan untuk dapat menyerang titik lemah dari naga jelemaan walang limaran itu. Adu energi pun terus berganti walau kewalahan dengan besarnya kekuatan dari nagawana tapi sedikit pun Sudiro tidak gentar karena musuh yang menggila di lembah yang menjadi tempat perlindungan Aba Uta dan Nyai Semala itu akibat dari kesalahannya. Dimana? Dimana letak kelemahan maluk itu di rok? Tanya Aba Uta lewat telepatinya sambil terus memperhatikan pertarungan sengit di hadapannya. Di bagian samping kiri dan kanan tubuhnya bah tepat di bawah kepala naga ini balas Sudiro yang terus saja menyerang sosok nagawana mengetahui titik lemah dari lawannya. Aba Uta, Kiwana Sela dan Kiwana Taru pun langsung melesat ke arah atas untuk membantu serangan yang semakin gencar dilakukan oleh Sudiro. Tapi kesempatan untuk mendaratkan serangan telak itu belum terbuka hingga akhirnya sosok tubuh kembaran Sudiro melesat ke arah atas kepala sang naga hingga nagawana dapat langsung memangsanya. Tapi apa yang telah dilakukan oleh Sudiro pun membuahkan hasil ketika melihat ada kesempatan Sudiro pun langsung melemparkan tongkat tirta bagia yang dengan kecepatan tinggi langsung melesat ke arah samping tubuh nagawana. Dan setelah tongkat tirta bagia berhasil mengenai sasaran Abah Uta pun melesatkan ajian segarawana di bagian sebelah kiri sosok naga raksasa tersebut hingga sosok tersebut menggeliat kesakitan. Sudiro yang langsung mendaratkan tubuhnya di bebatuan yang ada di sekitaran air terjun tiba-tiba mendengar suara Widano untuk kembali menyerang sosok nagawana dengan ajian sindung geni. Menyadari jika pasir laut selatan masih berada di dalam tubuh nagawana atau walang limaran tadi akhirnya Sudiro pun kembali mengeluarkan ajian sindung geni berkekuatan tinggi yang dengan cepat membuat sosok nagawana menggelepar kesakitan hingga berubah kewujud aslinya yaitu walang limaran. Jangan jangan kau bunuh dia Diro biarlah dia bertanggung jawab dengan memperbaiki semua kerusakan yang telah dilakukannya. Seru Abah Uta yang langsung memasang belenggur rantai geni di pergelangan tangan kaki dan leher dari walang limaran Kau tidak dapat lagi berulah setelah ini limaran Imbu Abah Uta yang merasa kesal dengan ulah dari walang limaran yang telah membuat kerusakan di lembah Balulang Setelah bertempuran dengan walang limaran yang mampu menyerupai sosok nagawana yang hanya dengan mengambil bagian kecil dari sisik emas milik naga sakti itu hingga dapat menyerupai keseluruhan dari sosok yang sangat mengerikan itu akhirnya Sudiru dan Abah Uta sepakat untuk menahan walang limaran di lembah Balulang Selain itu Abah Uta sendiri masih merasa penasaran dengan kesaktian unik milik walang limaran dan ingin mengetahui lebih banyak tentangnya aku 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 adalah satu-satunya yang tersisa dari bangsa siluman yang menghuni lereng gunung selametki mandala kecilku porak-poran dibantai oleh mandala ala swetan yang dipimpin oleh raja kera bernama Sungali ujar walang limaran yang mulai menceritakan kisah hidupnya dan dengan kemampuanku merubah wujud akhirnya aku menyamar menjadi salah satu penggawa kerajaan tersebut yang sebenarnya telah aku bunuh dan aku ambil mustikanya imbu walang limaran menjelaskan sambil menunjukkan wujudnya ketika menjadi bangsa kera dari mandala ala swetan selain mustika dari keratua itu mustika apalagi yang telah kau ambil hingga kekuatanmu berlipat ganda yang membuat lawan-lawanmu sulit untuk mencari titik kelemahanmu dan juga sulit untuk membedakan yang mana yang asli atau yang mana yang palsu ketika kau sedang menyerupai sesuatu limaran tanya abak uta sambil menghela nafas panjangnya mustika naga hitam dari mandala ala swetan jawab walang limaran sambil mendudukan wajah ya pantas pantas saja kekuatanmu sangat besar limaran balas abak uta sambil menggeleng-gelengkan kepalanya tolong ki tolong jangan kurung aku di tempat ini ki berikan aku satu kesempatan untuk membantu pihak kalian sekaligus membalaskan dendamku kepada raja dari mandala ala swetan itu ki ujar walang limaran serta kiwana taruh terhenti ketika widanu datang bersama nyai semala maafkan aku ki tapi ini si danu mah terus ngerengek meminta untuk mengantarkan ke sini ujar nyai semala kepada abak uta sambil mengusap kepala dari widanu kek ujar aman ini sudah Harus saja terpasang di beberapa bagian tubuh walang limaran. Sekarang, sucikanlah dirimu kembali di bawah ayat terjun itu limaran. Jika sang naga mengizinkan, maka kau akan mendapatkan sesuatu di sana. Ibu Aba Uta yang langsung dibalas anggukan kepala oleh walang limaran. Pembahasan tentang rencana untuk membebaskan Sri Kanti dari jerat musuh pun kembali dilakukan Sudiro. Aba Uta nyai semala Kiwana Sela serta Kiwana Taru di rumah Aba Uta. Gatra Pawira pun terlihat baru saja keluar dari dalam goa tempatnya menyembuhkan diri bersama Mustaka Geni, Raga Geni, dan Hasta Geni. Ya, ketiga maluk gaib yang juga ikut tinggal di lembah balulang itu diminta oleh Aba Uta untuk membantu Gatra Pawira dalam menyelaraskan kembali energinya hingga tubuhnya kembali pulih. Beruntung, beruntungnya aku tidak melukai Sri Kanti Diro ujar Gatra Pawira yang disambut senyuman oleh semua yang ada di serambi rumah Aba Uta. Maafkan aku Wira, nanti akan aku jelaskan apa yang sebenar terjadi dengan Sri Kanti balesu Diro sambil terus memandangi sahabat setianya itu. Kami semua yang ada di sini ingin segera dapat membebaskan Sri Kanti yang telah diculik oleh makhluk-makhluk dari Mandala Alaswetan Wira, Imbu Sudiro yang membuat Gatra Pawira terdiam karena ia belum tahu tentang apa yang terjadi sebenarnya. Untuk menuju ke Mandala Alaswetan, kita harus memasuki kerajaan lain yang dikuasai oleh raja dari Mandala Sabta yang bernama Sabta Anom. Biasanya jin yang menguasai gunung itu akan meminta imbalan agar kita bisa masuk ke hutan larangan tempat Mandala Alaswetan berada. Ujar Aba Uta menjelaskan, apa yang mereka minta bah? Tanya Sudiro yang penasaran. Sebuah mustika ataupun tumbal nyawa dari nyawa beberapa manusia, Imbu Aba Uta menjelaskan. Selain itu, apakah ada cara lainnya bah? Tanya Sudiro yang semakin penasaran tentang Mandala-Mandala yang berada di kawasan hutan larangan termasuk Mandala Alaswetan dan Mandala Sabta. Menyusup atau menerobos pasuk dengan kekuatan yang kita miliki. Balas Aba Uta menjelaskan. Tapi semuanya itu memiliki resiko masing-masing. Tapi menurutku, untuk menjaga terjadinya peperangan, sebaiknya kita menyusup. Imbu Aba Uta yang disambut yakin oleh semua orang yang ada di serambi rumahnya. Tapi jika harus menyusup ke sana, biarlah saya sendiri yang berangkat ke Alaswetan, Bah. Sepertinya akan lebih baik jika tidak bergrombol ujar Sudiro mencoba mengusulkan cara lain. Kau tidak mampu. Kau tidak akan mampu berbuat banyak di alam gaib yang menjadi tempat berdirinya Mandala Alaswetan itu, Diro. Saud sosok walang limaran yang kini wujudnya telah berubah menjadi sosok pemuda berambut panjang dengan dua bola mata yang terlihat membesar. Kita harus pergi bersama-sama untuk dapat mengambil kembali istri, imbu sosok walang limaran. Ternyata, Sang Naga telah memberimu sesuatu limaran. Ujar Aba Uta yang tersenyum melihat walang limaran yang datang. Yaki, Sang Naga Wana memberiku sebuah nama baru dan juga sebuah pusaka. Jawab walang limaran sambil menundukkan kepalanya memberi hormat kepada Aba Uta. Wana Rupa. Wana Rupa. Ya, itukah. Itulah nama pemberian Sang Naga untukmu. Tanya Aba Uta yang disambut anggukan kepala oleh Walang Limaran atau Wana Rupa. Jika kau mengizinkan aku untuk memimpin perjalanan menuju ke Mandala Alaswetan, maka aku akan senang hati mencari jalan yang aman agar kita langsung dapat menyerang kerajaan kera tersebut. Ujar Wana Rupa sambil kembali menundukkan kepalanya di depan Sudiro. Baik, baiklah. Kau pimpin kami sampai ke bekas mandalamu Wana Rupa. Aku yakin denganmu saat ini. Balas Sudiro yang membuat Aba Uta merasa tenang. Persiapan untuk melakukan perjalanan ke Mandala Alaswetan pun terus dilakukan oleh Sudiro, Wana Rupa, Gata Pawira, Kiwana Sela, Kiwana Taru, Mustika Geni, dan juga Raga Geni. Sementara itu, Aba Uta dan Nyai Semala serta Widano dan juga Hasta Geni akan tetap tinggal di Lembah Balulang untuk memperbaiki kerusakan yang telah terjadi akibat pertempuran dengan Jelmaan Nagawana. Wana Rupa yang telah mengetahui seluk-beluk dari kerajaan-kerajaan gaib di sekitar kerajaan atau Mandala Alaswetan pun terus memberikan apa yang telah diketahuinya. Salah satunya adalah, dilarak menggunakan ajian yang menjadi jati diri dari sebuah Mandala untuk menghindari perang antar Mandala atau perang antar kerajaan gaib. Setelah persiapan dirasa cukup, akhirnya Sudiro, Gata Pawira, Wana Rupa, Kiwana Sela, Kiwana Taru, Mustika Geni, dan Raga Geni pun memulai perjalanan mereka menuju ke perbatasan antara wilayah barat dan wilayah timur untuk menyelamatkan Sri Kanti. Selesai, wow, luar biasa. Kisah dari Untung Prasetyo, lagi-lagi luar biasa. Kisah Sudiro, sesuai request dari teman-teman semua ya, agak dipercepat untuk uploadnya tentang Sudiro ya. Dan Alhamdulillah, Mas Untung akhirnya mengabulkannya, kita semua bisa menikmati. Dan seperti biasa, kisahnya sangat luar biasa di sini. Dan banyak sekali hal-hal baru di sini ya. Salah satunya adalah sosok Widanu kecil ya. Jadi putra dari Sudiro ini ternyata sudah menuruni bakat dari ayahnya. Yang bahkan menurut beberapa orang, sosok Widanu ini akan melebihi kekuatan atau kemampuan Sudiro. Luar biasa Widanu kecil yang keren banget ya. Ketika dia cukup megang dadanya walang limaran, bisa langsung hancur energi-energi jahatnya dibuang semua. Dan Sri Kanti, di sini Sri Kanti masih belum ketemu ya. Ternyata fitnah dilancarkan ke keluarga kecil Sudiro, sehingga menyebabkan Sri Kanti menghilang. Dan salah satu penyebab hilangnya adalah walang limaran. Sosok walang limaran ini adalah pemimpin di kerajaan gaib yang ada di Gunung Selamet, yang mana akhirnya menjadi teman ya setelah sempat memporak-porandakan lembah balulang. Jadi lembah balulang buat teman-teman yang mungkin belum mengikuti adalah tempat kediaman Abah Uta ya di lembah balulang. Dan di sini menarik sekali ya, ilmu yang dimiliki oleh walang limaran yang itu bisa menyerupai. Menyerupai sosok lain yang mana kemampuannya, auranya, energinya semua bisa sama. Ini kemampuan unik yang coba dikulik ya. Selalu bahasa kitanya dikulik sama Abah Uta. Dan mudah-mudahan sih nanti bisa-bisa diturunkan juga ke Sudiro. Makin gak sabaran aja nih buat perjalanan menuju ke Mandala Alasweta nih. Mas Untung sekali lagi jangan lama-lama ya setelah ini. Dan semoga dengan kisah tadi semua teman-teman merasa tribur ya. Kepada para pecinta penikmat horror misteri. Lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Buat yang punya komentar lain silahkan bisa ditulis di kolom komentar. Ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan membalasnya satu per satu. Kami ingin mengucapkan terima kasih juga kepada seluruh teman-teman. Yang sudah selalu setia mendukung channel kami. Yang sudah selalu hadir di setiap harinya. Karena kehadiran dari teman-teman lah. Kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan buat yang suka dengan videonya silahkan bisa di klik tombol like-nya, tombol jempolnya. Buat yang belum subscribe jangan lupa di klik tombol merah subscribe-nya. Lonceng notifikasinya juga jangan lupa dinyalakan. Agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Bercerita ini kami upload di setiap harinya. Setiap pukul 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan buat teman-teman yang punya kisah horror misteri ya. Yang apabila berkenan dibawakan di channel kami silahkan bisa mengirimkannya ke nomor telepon yang ada di sini. Dan bebas dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, senyamannya teman-teman aja. Untuk yang sudah mengirimkan kisah kami ucapkan terima kasih. Dan di kesempatan yang berbahagia ini masih dalam suasana lebaran ya. Kami ingin mengucapkan Minel Aydin Wal Faizin mohon maaf lahir dan batin. Apabila mungkin selama ini saya ada kesalahan dalam berkata-kata. Atau mungkin ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan jadi 0-0 lagi ya bersiap buat yang merayakannya. Teman-teman yang merayakan kami ucapkan selamat hari raya Aidilfitri. Dan sampai jumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya. Yang pasti tidak kalah orang-orang yang masih bersama saya, Ilo. Di channel Ilo Bercerita Salam Sehat Sukses Selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.